Intro Gus Samsudin juga rencana kita melaporkan karena ada beberapa orang yang melapor ke saya juga bahwa dia juga merasa dirugikan ya tetapi sejauh ini kami analisa deliknya belum masuk belum ada delik yang mengena khususnya delik pidana belum ada untuk Gus Samsudin emang ini melaporkannya dengan maksudnya apakah dia merasa terkipu dengan Gus Samsudin atau bagaimana? ya mungkin seperti itu dugaan penipuan dan ya mungkin penggelapan uang juga seperti itu, tapi kan tidak masuk setelah kami kaji, Gus Samsudin tidak bisa dikategorikan menipu dan menggelapan uang kata abang ada tiga orang emang ketiganya itu sama dengan kasusnya yang sama atau berbeda-beda? ketiga orang mana? ketiga orang korban yang akan melaporkan Gus Samsudin ya sama aja, sama sama kasusnya karena mereka kecewa berobat disitu misalnya gitu mengeluarkan uang yang besar ya saya bilang gak bisa kalau kamu udah akat berdua ya mana bisa dituntut gitu jadi deliknya belum masuk tapi mengenai dokter Richard Lee, abang mengharapkan apa dari dokter Richard Lee? transformasi? ya kita lihat klarifikasi dia gitu loh kenapa dia menayangkan video yang harusnya tidak ditayangkan gitu loh kenapa pembahasan tentang besulap merah yang pada saat itu kita sepakati kenapa tidak ditayangin gitu loh kenapa yang ditayangin malah aib ya menurut saya aib dari persatuan dukun ini merugikan secara materil maupun imateril oke bang, abang udah sempat berkomunikasi secara pribadi melalui whatsapp atau gimana bang? sudah dengan officialnya udah bang saya gak tau nomor chat di penganggapannya gimana? dari officialnya? dibaca aja dibaca aja? ya whatsapp saya dibaca aja jadi kami juga gak mau pusing gitu loh karena ini pidana bukan berdata jadi kami laporin aja gitu kalau besok kajian hukum dari law firm saya ini rekan-rekan kami ini bilang, kalau menurut saya masuk gitu kan tapi kalau terkata rekan-rekan saya belum masuk ya kami liatkan terus mengenai Gus Samsudin katanya Gus Samsudin juga ikut dilaporkan Gus Samsudin juga rencana kita mau laporkan karena ada beberapa orang yang melapor ke saya juga bahwa dia juga merasa dirugikan ya tetapi sejauh ini kami analisa deliknya belum masuk belum ada delik yang mengena khususnya delik pidana itu belum ada untuk Gus Samsudin emang ini melaporkannya dengan maksudnya khususnya apa nih bang? apakah dia menurut saya terkipu dengan Gus Samsudin atau bagaimana? ya mungkin seperti itu gitu loh dugaan penipuan dan ya mungkin penggelapan uang juga seperti itu tapi kan tidak masuk setelah kami kaji Gus Samsudin ya tidak bisa dikategorikan menipu dan menggelapan uang gitu kata abang ada tiga orang emang ketiganya itu sama dengan kasus yang sama atau berbeda-beda? ketiga orang mana? ketiga orang korban yang akan melaporkan Gus Samsudin ya sama aja sama kasusnya karena mereka kecewa berobat disitu misalnya gitu mengeluarkan uang yang besar ya saya bilang gak bisa kalau kamu udah akad berdua ya mana bisa dituntut gitu jadi deliknya belum masuk tapi mengenai dokter Richard Lee abang mengharapkan apa dari dokter Richard Lee? ya kita lihat klarifikasi dia gitu loh kenapa dia menayangkan video yang harusnya tidak ditayangkan gitu loh kenapa pembahasan tentang besulap merah yang pada saat itu kita sepakati kenapa tidak ditayangin gitu loh kenapa yang ditayangin malah aib ya menurut saya aib dari persatuan dukun ini merugikan secara materil maupun imateril oke bang abang udah sempat berkomunikasi secara pribadi membeli whatsapp atau gimana bang? sudah dengan officialnya sudah karena saya gak tahu nomor Richard Lee penggapannya gimana dari officialnya? dibaca aja dibaca aja? ya whatsapp saya dibaca aja jadi kami juga gak mau pusing gitu loh kan NP dana bukan berdata jadi kami laporin aja gitu lalu besok kajian hukum dari law firm saya ini rekan-rekan kami ini bilang kalau menurut saya masuk gitu kan tapi kalau tekan rekan-rekan saya belum masuk ya kami lihat NP selamat menikmati